Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Baiklah, perkongsian pada kali ini adalah berkaitan dengan jadwal tarik pembayaran STR 2024 dan jumlah bayaran STR yang diterima oleh kategori warga emas dan bujang. Info yang dikongsikan ini adalah diambil daripada FAQ STR yang dikeluarkan oleh pihak LHDN. Baiklah, kita terus sahaja kepada jumlah bayaran yang akan diterima. Untuk pengetahuan Anda semua, kadar bayaran STR 2024 adalah bergantung kepada kelayakan bayaran pada fasa permohonan yang telah diluluskan. Jumlah bayaran pula yang akan diterima adalah seperti berikut. Bagi kategori warga emas, tiada pasangan yang mempunyai pendapatan RM5,000 ke bawah akan menerima RM6,000. Bagi kategori bujang pula yang mempunyai pendapatan RM2,500 ke bawah akan menerima RM350. Baiklah, bagi tarik pembayaran STR 2024 pula, bantuan tunai STR 2024 ini akan dibayar kepada penerima sebanyak 4 fasa, yaitu 4 kali setahun. Bagi pembayaran fasa pertama telah dibuat pada 29 Januari 2024. Fasa kedua akan dibuat pada April 2024, fasa ketiga pada Ogos 2024, dan fasa keempat pada November 2024. Tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa. Bagi kaedah, pembayaran STR 2024 pula akan dilaksanakan seperti berikut. Yang pertama, pembayaran akan dikreditkan ke akaun bank penerima atau pasangan. Yang kedua, pembayaran akan dilakukan secara tunai sekiranya tiada maklumat akaun bank atau status pengkreditan gagal kredit. Baiklah, sekiranya terdapat perubahan, admin akan update pada video yang akan datang. Diharap info ini jelas dan bermanfaat kepada Anda semua. Terima kasih sudah menonton!